Halo halo apa kabar semuanya Di video kali ini Bang Boy mau ulas film tentang suster yang memberikan terapi yang baik pada pasiennya Tapi di film ini menceritakan tentang suster yang sangat membantu kesembuhan pasiennya Yuk cekidot Film ini dibintangi oleh Haneda dan suster Mari Suster Mari bekerja di suatu rumah sakit ternama Dia menjadi suster untuk dokter spesialis kelamin Suster Mari mempunyai hati yang lembut dan baik kepada semua orang termasuk pasiennya Suster Mari sudah menikah dengan salah satu dokter di rumah sakitnya Pada waktu pulang ke rumah mereka bertengkar dikarenakan suaminya diaduin sama teman kerjanya Bahwa suster Mari sangat ikut campur dengan penyembuhan pasiennya Tapi suster Mari merasa kesembuhan pasien adalah salah satu tanggung jawab dia Pada suatu hari datanglah Haneda berkunjung ke rumah sakit untuk berobat Ternyata dari obatnya suster Mari mengetahui penyakit dari pasiennya bernama Haneda adalah impotensi Suster Mari pun memberi informasi cara penggunaan obat tersebut Untuk meminumnya satu jam sebelum berhubungan wik-wik Sepulangnya ke rumah Haneda diajak wik-wik oleh istrinya Akan tetapi walaupun sudah diberondong ciuman dan memakai baju seksi Otong Haneda masih ajaletoy Akhirnya sang istri bete dan menarik selimut saja Lalu Haneda pun pergi ke rumah sakit lagi dan bertemu dengan suster Mari Dengan kebaikan hati suster Mari akhirnya Haneda dibantu untuk bisa mengeraskan otongnya Ternyata Haneda kalau lihat suster Mari bisa berdiri otongnya Akhirnya dimulailah terapi suster Mari Haneda merasa terapi oleh suster Mari sangatlah manjur Maka dia datang lagi keesokan harinya Ehem ehem suster Mari pun menghadiahi pijatan lembut dan sedotan yang ampuh untuk Haneda Terapi dengan suster Mari bukan hanya di rumah sakit tapi berlanjut di luar dengan mengajak Haneda berolah raga Suatu hari istri Haneda ternyata mendapatkan informasi bahwa suaminya selingkuh Dan memergoki Haneda sedang bersama suster dengan sangat semburu Suster Mari menjelaskan kalau dia berbuat itu untuk membantu Haneda biar keras lagi otongnya Karena suster Mari punya cara yang ampuh untuk suaminya agar bisa sembuh dari impotensi Akhirnya di depan istri Haneda mereka pun memperlihatkan cara terapi ala suster Mari yang ampuh Setelah diterapi suster Mari Haneda pun sembuh dari penyakit impotensinya Dan filmnya pun berakhir Dari film ini carilah selingkuhan seorang suster Maka alibimu tertutupi Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah nonton Jangan lupa di like, komen, dan share video ini ya teman-teman Dan jangan lupa subrek channel ini Biar bisa update cerita-cerita dari Bang Boy Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton